Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat pembatasan mengenai pilar, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sepotong batu giok bersinar emas dan perlahan terbang keluar. Mata Wang Lin berbinar dan batasannya mendarat pada bongkahan batu giok. Tiba-tiba, kecepatan potongan batu giok itu melambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan batasan lain dan, kali ini, batasan tersebut mendarat pada pil di dalam pilar. Dengan kilatan cahaya keemasan, pil biru segera terbang keluar dari pilar dan ditangkap oleh Wang Lin. Bukan karena Wang Lin tidak bisa mendapatkan tokennya, tapi dia tidak ingin itu terlalu mencolok. Jika bukan karena mendapatkan pil itu akan menjadikannya murid batin secara langsung, dia akan memilih batu giok sebagai gantinya. Setelah memperhatikan warna pilnya, mata pria parubaya itu tiba-tiba berbina. Dia mengambil pil itu dari tangan Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu? Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi dalam ketakutan itu ada sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Berdirilah bersamaku sampai akhir, lalu aku akan membawamu ke atas gunung untuk menemui kepala sekte. Wang Lin dengan cepat dan penuh hormat mengikuti pria parubaya itu ke sudut panggung. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ekstasi, tapi dia mencibir dalam hati. Ketika dia melihat ekspresi kecewa pria parubaya itu ketika muridnya sebelumnya mendapatkan pil elemen api, Wang Lin mulai mengamati pria parubaya itu dengan cermat. Kirim semua orang keluar dari gunung Plots Kesec. Setiap orang yang mendapatkan sesuatu, ikuti aku mendaki gunung. Setelah pria parubaya itu selesai, dia kembali menatap Wang Lin dan meraih ikat pinggang Wang Lin. Dia melompat ke arah pemuda yang mendapatkan token itu dan menjemputnya juga, lalu membawa mereka berdua ke atas gunung. Di belakangnya ada tiga murid Plots Kesec. Mereka membawa tiga orang beruntung yang lulus ujian ke puncak gunung. Wang Lin terus memeriksa sekelilingnya. Ketika pria parubaya itu bergerak lebih cepat, gunung itu semakin dekat. Kemudian, mereka tiba-tiba melewati penghalang seperti gelombang dan seluruh pemandangan sebelum Wang Lin berubah. Barisan hutan hijau yang indah dan pemandangan pegunungan tiba-tiba menghilang dan apa yang terbentang di hadapan Wang Lin adalah sebuah bangunan yang sangat megah yang dihiasi dengan batu giok yang diukir dengan sangat baik. Bahkan Wang Lin, yang telah melihat dunia, tidak bisa menahan nafasnya juga dan meskipun Plots Kesec memang kaya. Meski tidak semua rumahnya terbuat dari batu giok, namun lebih dari 80 persen bangunannya terbuat dari batu giok alam. Jika semua ini diubah menjadi batu roh atau potongan giok, jumlah totalnya tidak terbayangkan. Di saat yang sama, karena terdapat banyak batu giok, tempat ini secara alami memiliki energi spiritual yang sangat padat. Dia menarik nafas dan langsung merasakan perasaan yang sangat nyaman. Setelah menganalisanya sedikit, Wang Lin memutuskan bahwa berkultivasi di sini selama satu hari dapat dibandingkan dengan tiga hari berkultivasi di luar. Wang Lin memandang orang lain yang juga terpilih dan menemukan bahwa mereka semua juga tercengang. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi aneh. Saat mereka melewati penghalang seperti gelombang, para murid di belakang pria parubaya itu mulai mengendurkan lengan mereka. Setiap orang yang datang untuk bergabung dengan Cloud Skysack sudah memiliki harta terbangnya sendiri. Saat murid-murid Sekte Langit Awan melonggarkan cengkeraman mereka pada orang-orang yang mereka bawa, semua orang menaiki harta karun terbang mereka sendiri dan mengikuti di belakang pria parubaya itu. Saat mereka terbang lebih jauh ke dalam Sekte Langit Awan, makhluk roh perlahan-lahan muncul di tanah. Ada banyak harimau, monyet, beruang, dan hewan lainnya. Mereka semua adalah hewan normal. Namun, di dalam Sekte Langit Awan, masing-masing dari mereka jauh lebih besar dan tubuh mereka memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang berarti mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Makhluk roh ini diam-diam berbaring di tanah atau dengan gesit memanjat. Ketika mereka terbang, Wang Lin menemukan bahwa bangunan-bangunan itu membentuk lingkaran besar dan, di tengah-tengah lingkaran, sebuah aula yang sangat megah perlahan-lahan mulai terlihat oleh semua orang. Aula utama ini sangat besar. Bahkan jika seribu orang memasuki aula utama, tidak akan terasa sesak. Di alun-alun di depan aula besar ada tujuh tungku pil besar. Setiap tungku mengeluarkan asap putih yang melayang ke langit, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan langit. Dari dalam dan luar, aula besar mengeluarkan aroma pil yang tertinggal. Saat ini, ada puluhan orang yang terbagi menjadi dua baris. Mereka bermeditasi dengan mata tertutup atau berbicara satu sama lain. Di tengah, seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hijau dan memegang tangan di belakang punggung, tersenyum pada kelompok itu saat mereka semakin dekat. Pria paru baya yang membawa Wang Lin dan yang lainnya ke sini perlahan turun dan mendarat di alun-alun. Dia menurunkan Wang Lin dan pemuda yang mendapat token itu dan dengan hormat berkata kepada sesepuh berbaju hijau. Murid generasi ke-9, Zou Lin, menyapak kepala sekte. Dalam rekrutmen hari ini untuk Cloud Skyzak, total enam orang lohas. Di antara enam orang tersebut, tiga orang mendapat batu biok, dua orang mendapat pil, dan satu orang mendapat token. Para murid telah mengirim gadis yang mendapatkan batu biok pertama ke atas gunung. Setelah Wang Lin tiba, dia langsung terpana. Dia segera menundukkan kepalanya karena semua orang tua di sekitar sini adalah kultifator Nas Censol. Tidak heran jika sekte langit awan menjadi sekte nomor satu di negara Chu. Penatua berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi dan mengatur ujian untuk tiga orang yang menerima batu biok itu. Jika mereka lulus, mereka bisa menjadi murid batin ya. Pria paru baya itu ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, Kepala sekte, murid ingin menerima pemuda ini sebagai muridku. Dia mendapat pil elemen air yang merupakan bahan yang cocok untuk kebutuhan murid pil saat ini. Setelah mereka meninggalkan aula utama, dia meraih Wang Lin dan melompat ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna pelangi dan menghilang di kejauhan. Kecepatan Zhou Lin ini sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia telah membawa Wang Lin ke sebuah rumah di tepi pegunungan. Dia membuka gerbang halaman dan di dalam halaman ada kebun herbal kecil. Di tengah taman ada tungku pil perunggu setinggi manusia. Sekte Klotsky, kami tidak mengadakan upacara mewah apapun. Saya mau minum pil Anda, jadi Anda sekarang adalah murid saya. Dari catatan pendaftaran Anda, saya tahu nama Anda Wang Lin. Wang Lin, saya belum pernah menerima murid sebelumnya, Anda yang pertama. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah ini. Setelah aku selesai perekrutan, aku akan kembali dan mengajarimu seni alkimia. Dengan itu, Zhou Lin menjelaskan beberapa hal lagi dan pergi. Setelah Zhou Lin pergi, mata Wang Lin berbinar. Mulai sekarang, dia juga menjadi anggota Klotsky Sack. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Taman ini memiliki banyak bunga dan tanaman yang tumbuh di sekelilingnya. Semakin dia melihat mereka, semakin dia bersemangat. Ini hanyalah kebun ramuan murid generasi ke-9 dan sudah ada tanaman herbal yang sangat berharga yang tumbuh di sini. Dan semua ramuan ini disimpan dalam kondisi sempurna. Mengingat jumlah energi spiritual yang mereka terima, tidak ada efek herbal yang hilang sama sekali. Setelah dia memeriksa semuanya, Wang Lin menghela nafas lagi. Dia merasa Sekte Klotsky terlalu mewah dan kaya. Menggunakan batu giyok sebagai batu bangunan, membesarkan mangluk roh seperti ternak, hanya murid generasi ke-9 yang memiliki kebun herbal seperti ini. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya Sekte Klotsky. Pada saat itu, hati Wang Lin tiba-tiba merasakan dorongan untuk mencuri pil di dalam gudang penyimpanan Klotsky Sekte. Pasti ada berbagai macam pil yang disimpan di sana, jadi jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan kekurangan pil apapun sampai dia mencapai tahap pemutusan roh. Saat ide ini muncul di benaknya, dia membuangnya karena hal itu tidak mungkin terjadi kecuali tubuh utamanya mencapai tahap Nas Jansol. Maka, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Setelah merenung sedikit, Wang Lin membuang ide yang tidak realistis ini. Bagaimanapun, avatarnya hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Ki. Kebun herbal itu tidak besar. Di belakangnya ada deretan rumah. Selain rumah pertama memiliki batasan yang melindunginya, tidak ada rumah lain yang memiliki perlindungan. Wang Lin memilih rumah terakhir. Dia berjalan masuk dan menyapu sekeliling. Ruangan itu dilengkapi dengan semua kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat tungkupil kecil di tengah ruangan. Meskipun Wang Lin bukan ahli tungkupil, dia masih mengetahui satu atau dua hal. Tungkupil di aula utama adalah harta karun legendaris. Bahkan tungkupil kecil di tengah taman dianggap sebagai harta langka. Jika itu terjadi di lautan setan, biaya untuk membuat salah satunya tidak terbayangkan. Dan akhirnya, tungkupil kecil di kamarnya sangat mengejutkannya. Tungkupil ini tidak lebih buruk dari tungku yang dia berikan pada linguan saat itu. Itu berarti tungkupil ini bernilai kulit naga utuh. Harus dikatakan bahwa ada banyak halaman seperti ini di sekte langit awan, dan setiap taman memiliki banyak ruangan, dan masing-masing ruangan tersebut memiliki tungkupil. Menambahkan semua itu berarti jumlah tungkupil ini sangat besar. Jelas sekali, tungkupil ini tidak bernilai banyak di Cloud Skysec. Untuk memastikan spekulasinya, dia pergi dan memeriksa semua ruangan lainnya. Dia membenarkan bahwa, di dalam setiap ruangan itu, terdapat tungkupil serupa. Segala sesuatu yang dia lihat sejak memasuki Cloud Skysec telah menunjukkan betapa kuatnya sekte tersebut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kembali merasa kagum dengan betapa kuat dan kayanya sekte ini. Dari dalam ruangan, Wang Lin merenung sejenak. Dia mengirimkan batasan yang mendarat di pintu, lalu dia duduk bersilah dan mulai berkultivasi. Waktu perlahan berlalu, ketika malam tiba, Wang Lin merasakan fluktuasi khusus energi spiritual dari pembatasan yang dia lakukan. Dia tahu itu karena Zhou Lin telah kembali. Zhou Lin ini baru berada pada tahap awal formasi inti, jadi dia tidak bisa melihat melalui formasi Wang Lin. Sekte Cloud Sky dipecah menjadi sekte dalam dan luar. Sekte dalam bertanggung jawab atas alkimia dan sekte luar bertugas melindungi sekte tersebut. Karena Zhou Lin adalah murid sekte dalam, pekerjaan utamanya adalah membuat pil. Keluarai dan temui aku. Wang Lin membuka matanya dan keluar dari kamar. Meskipun saat itu sudah larut malam, dengan sinar bulan, semuanya tampak jelas seperti siang hari bagi para petani. Zhou Lin berdiri di taman. Ketika Wang Lin keluar, dia melemparkan sepotong batu gyok ke Wang Lin dan berkata, gurumu harus mengikuti pelatihan tertutup untuk menyerap pil elemen air. Kalau singkat, hanya butuh waktu beberapa bulan, tapi bisa sampai beberapa tahun. Jadi, aku tidak punya waktu untuk menajarimu alkimia. Di dalam batu gyok ini terdapat penelaman saya selama puluhan tahun dan beberapa resep pihak. Anda harus mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Jika Anda mempunyai masalah, pergilah ke halaman selatan. Di halaman ketiga, Anda akan menemukan guru-guru Anda. Saya sudah memberitahunya tentang saya menerima Anda sebagai murid. Wang Lin mengambil potongan batu gyok itu. Dia meletakkannya di dahinya dan mengamati batu gyok itu lalu langsung terpana. Dia tidak mengira Zhou Lin akan memberinya sepotong batu gyok seperti ini. Di dalam batu gyok ini terdapat pengalaman Zhou Lin selama bertahun-tahun dalam bidang alkimia, terutama kegagalan dan apa yang membuat kualitas pil menurun. Gyok itu berisi informasi yang sangat rincin. Bisa dikatakan itu sangat berharga bagi Wang Lin saat ini. Dia dan Zhou Lin baru saja bertemu, jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan barunya akan memberinya sepotong batu gyok ini. Ini sangat kontras dengan hubungan guru dan murid yang kejam yang dulu dia miliki dengan Sunda Zhou. Wang Lin merasakan emosi yang bertentangan saat memegang batu gyok itu. Zhou Lin tidak memperhatikan satupun pemikiran Wang Lin. Dia merenung sejenak, lalu melanjutkan, Guru-gurumu adalah orang yang sangat lembut, jadi dia akan mengajarimu semua dasar-dasar alkimia. Selain itu, Anda bebas menggunakan tanaman herbal apapun yang ada di kebun, namun ingatlah untuk tidak mencabut akarnya agar dapat terus tumbuh. Adapun tungkupil itu, jangan mengentuhnya. Tanpa mencapai level tertentu dalam alkimia, mustahil untuk menggunakannya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Zhou Lin merenung sejenak, lalu menghela nafas. Sebenarnya, saya seharusnya mengejari Anda beberapa dasar alkimia sebelum mengikuti pelatihan tertutup, tetapi jika saya menunggu terlalu lama, efektivitas pil elemen air akan turun. Setelah saya keluar dari pelatihan tertutup, saya akan membuatkan Anda beberapa pil pembuat fondasi sebagai kompensasi. Saya akan mengikuti pelatihan tertutup di gunung belakang. Anda dapat terus tinggal di sini. Kamarku dilindungi oleh batasan, jadi jangan mengentuhnya. Setelah Zhou Lin selesai berbicara, dia mengeluarkan satu set pakaian, lencana, dan tas pegangan dan meletakkannya di samping. Dia merenung sedikit, lalu mengeluarkan botol putih dan berkata, Dengan itu, tubuh Zhou Lin berubah menjadi cahaya berwarna pelangi, dan dia meninggalkan halaman. Wang Lin diam-diam berkultivasi sepanjang malam. Wang Lin bangun dari kultivasinya keesokan paginya. Dia menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat. Sekte langit awan memiliki energi spiritual yang sangat padat, jadi kultivasi pada malam hari sangatlah efektif. Wang Lin bangkit dan mengenakan seragam murid Cloud Skysek. Itu adalah kemeja putih lengan panjang dengan sulaman tungkupil merah di mansetnya. Dia menyimpan token yang mewakili identitasnya dan botol putihnya. Kemudian, dia menamparkan tas pegangannya dan benda lain muncul di tangannya. Meskipun ini juga merupakan botol putih lainnya, isinya beberapa kali lebih berharga daripada semua pil itu. Setelah Wang Lin meminum seteguk cairan spiritual, dia duduk dan mulai berkultivasi. Kedua tangannya bergerak cepat, membentuk ilusi di depan tubuhnya. Cairan spiritual berubah menjadi energi spiritual di tubuhnya dan dengan cepat berpindah ke tangannya. Perlahan-lahan, tangan Wang Lin bergerak lebih cepat dan keringat muncul di alisnya. Lalu, dia tiba-tiba menggeram, Ayo! Tiba-tiba, semua lingkaran ilusi yang dibentuk oleh tangannya bergerak dan membentuk lingkaran pembatas. Lingkaran pembatas mendarat di tanah. Lingkaran-lingkaran muncul di tanah dan mulai berkedip. Wang Lin menyekak keringat di dahinya. Dengan budidaya avatarnya, dia dapat membuat satu batasan. Namun untuk membuat lingkaran batasan, dia membutuhkan bantuan cairan spiritual, dan itu pun, itu merupakan beban yang berat di tubuhnya. Setelah lingkaran pembatas mendarat di tanah, serpihan udara dingin keluar dari lingkaran tersebut. Setelah beberapa saat, tubuh utama Wang Lin perlahan muncul melalui lingkaran. Setelah pembatasan diuji, tubuh utama Wang Lin kembali tenggelam ke dalam lingkaran. Ini adalah kartu as Wang Lin di dalam lubang. Saat dia berkultivasi dengan pintu tertutup dan membuat avatarnya, dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa jika avatarnya berada di luar sendirian, ia mungkin menghadapi bahaya. Menggunakan ingatan dewa kuno, dengan dua batu tinta, sebuah batasan dapat memindahkan tubuh utama ke avatar selama keduanya memegang batu tinta. Namun sebelum budidayanya mencapai tingkat tertentu, perlu beberapa saat untuk membuat lingkaran pembatasan. Dua bulan berlalu dengan cepat dan Zhou Lin masih belum kembali. Halaman tempat tinggal Wang Lin benar-benar terpencil. Tidak ada seorang pun yang pernah datang. Wang Lin telah dengan cermat membaca semua yang ada di batu giok yang ditinggalkan Zhou Lin untuknya. Informasi di dalam batu giok itu sangat rincin dan, setelah dia selesai membaca, Wang Lin dapat memastikan bahwa Zhou Lin tidak mengacaukan isi batu giok itu. Ada pun binatang yang meminum pil itu, jelas bahwa ia menjadi lebih kuat dari binatang lainnya. Bahkan energi spiritualnya semakin kuat, menunjukkan bahwa pil tersebut tidak memiliki efek berbahaya. Alhasil, hati Wang Lin menjadi semakin bingung. Dia telah memastikan bahwa Zhou Lin memang menganggap Wang Lin sebagai muridnya. Namun hubungan ini terjalin dengan Dali tidak ada konflik kepentingan. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika konflik kepentingan terjadi, namun perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Dalam dua bulan ini, budidaya Wang Lin berali dari lapisan ketiga ke lapisan kedelapan. Selain cairan spiritual, alkimia Wang Lin adalah alasan lain dia dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat. Dia awalnya datang ke Cloud Skysec untuk mendapatkan pil, tapi sekarang dia memiliki metode alkimia dan bahan-bahan dari kebun, Wang Lin meluangkan waktu untuk membuat pil itu sendiri. Jalur alkimia sangat panjang. Selain jumlah bakat yang dibutuhkan, yang terpenting adalah kerja keras. Jalur alkimia beberapa kali lebih sulit daripada jalur kultivasi. Saat seseorang pertama kali memulai alkimia, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Wang Lin telah mencoba alkimia berkali-kali selama dua bulan ini dan hanya berhasil beberapa kali. Suatu kali, dia mengonsumsi banyak ramuan herbal untuk secara paksa membuat tujuh pil pembantu pelatihan. Hanya dengan pil, cairan spiritual, dan manik yang menentang surga, dia mampu melompat dari lapisan ketiga ke kedelapan dalam dua bulan. Pada hari tertentu, ledakan terdengar dari halaman tempat Wang Lin tinggal. Gelombang cahaya seperti riak air melayang melintasi halaman, lalu semuanya kembali normal. Wang Lin keluar dari kamar, tertutup debu. Dia tersenyum kecut, penyempurnaan terakhir gagal lagi. Kali ini, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan apinya, sehingga menyebabkan tungku pecah dan semua bahan untuk pil terbuang sia-sia. Hal baiknya adalah cloud sky sack tidak kekurangan apapun, terutama tungku pil. Dalam dua bulan ini, Wang Lin telah menyianyikan empat tungku pil. Dari tujuh tungku pil, hanya tersisa tiga. Wang Lin berjalan ke halaman dengan ekspresi berpikir. Di setiap ruangan ada saklar untuk menyalakan api. Api dikendalikan oleh energi spiritual. Kekuatan energi spiritual tidak penting. Itu tergantung pada teknik kontrol mikro. Wang Lin berjalan mengitari halaman, memikirkan mengapa dia gagal sekarang. Seluruh proses berjalan dengan baik, namun pada saat-saat terakhir, api menjadi tidak terkendali dan menyebabkan segalanya gagal. Wang Lin berpikir, mungkinkah setiap kali penyempurnaan pil akan berhasil, apinya semakin besar dan tidak terkendali? Namun dia segera teringat bahwa dalam dua bulan terakhir ini, dia berhasil sekali dan hal itu tidak terjadi pada saat itu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengumpulkan beberapa bahan pil dan mulai menyempurnakannya lagi. Kali ini, ketika dia akan berhasil, apinya tiba-tiba membesar dan tidak terkendali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, apinya terus menyebar, lalu dengan keras, tungku pilnya meledak lagi. Wang Lin melihat tungku pil yang meledak bersama dengan bahan-bahan terbuang di dalamnya dengan ekspresi gelap. Dia merenung sejenak, lalu mencobanya dua kali lagi. Namun, kedua tungku pil tersebut meledak. Akibatnya, dalam dua bulan ini, ketujuh tungku pil tersebut hancur berkeping-keping. Jika situasi ini tidak terselesaikan, Wang Lin takut dia akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari sekte Cloud Sky karena terlalu banyak merusak tungku pil. Bagaimanapun, Wang Lin tahu nilai tungku pil. Setiap kali tungku pecah, hatinya akan sakit. Sementara itu, Wang Lin juga menyadari bahwa meskipun ada banyak alkemis, jumlah alkemis tingkat atas sedikit. Bagaimanapun, alkemis bisa dianggap sebagai orang yang paling mahal untuk dilatih. Untuk menjadi ahli alkimia, seseorang harus mengonsumsi bahan dan tungku pil dalam jumlah besar. Akibatnya, sekte normal bahkan tidak dapat mempertahankan satu ahli alkimia pun. Hanya sekte seperti Cloud Skysec yang mampu menopang begitu banyak alkemis. Wang Lin tersenyum kecut saat dia membersihkan tungku pil yang hancur dan berjalan keluar halaman. Dengan hilangnya semua tungku pil, dia perlu mendapatkan lebih banyak sebelum dia dapat terus berlatih alkimia. Namun, Zhou Lin masih belum kembali, jadi Wang Lin harus pergi mencari guru Zhou Lin. Selain itu, ia juga berencana bertanya mengapa tungku pil terus meledak saat ia mengurnikan pil. Dia harus memperbaiki masalah ini sebelum dia bisa terus belajar alkimia. Sekte Cloud Skysec dibagi menjadi sektor timur, barat, selatan, dan utara, membentuk lingkaran dengan aula utama di tengahnya. Wang Lin berjalan melewati Cloud Skysec mengenakan pakaian murid dengan token menempel di pinggangnya. Meskipun dia bertemu dengan orang lain, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara dengannya dan mereka hanya mengangguk sebagai salam. Setelah memasuki halaman selatan, kabut semakin tebal. Dia tidak bisa melihat apapun lebih dari tiga kaki di depannya. Jika tubuh utama Wang Lin ada di sini, itu tidak akan mengganggunya sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan akal ilahi dan dia akan dapat melihat semuanya. Tapi, saat ini, avatar Wang Lin hanya berada di lapisan kedelapan, jadi dia hanya bisa berjalan maju perlahan. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kabutnya. Penglihatannya berangsur-angsur berkurang dari tiga kaki menjadi satu kaki. Sebuah suara melayang keluar dari kabut. Halaman selatan adalah area terlarang. Jika murid luar tidak memiliki token, Anda tidak boleh masuk. Wang Lin berhenti. Dia menjawab, Murid Wang Lin ada di sini untuk menyebut guru-guru, Penatuali. Lalu kabut di depan Wang Lin terbuka seolah ada sepasang tangan raksasa yang membentangkannya. Sebuah jalan menuju jauh ke halaman selatan muncul. Ikuti jalan ini dan Anda akan tiba di kediaman Penatuali. Pergi sekarang. Suara itu muncul lagi dan Wang Lin bisa mendengar sedikit rasa iri dalam suara itu. Wang Lin mengikuti jalan itu tanpa sepatah katapun. Suara instrumen terdengar di kejauhan. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung jalan, di mana sebuah bangunan menunggunya. Melihat ke jendela, ada sosok seorang wanita. Di depannya ada sita. Namun, karena lapisan tirai yang tipis, Wang Lin tidak dapat melihat seperti apa penampilannya. Saat Wang Lin muncul, sebuah lagu keluar dari gedung dan memasuki hati Wang Lin seperti sungai yang mengalir. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi berdiri di sana dan mendengarkan lagunya. Setelah lagu selesai, sebuah suara anggun keluar dari dalam gedung. Kamu adalah Wang Lin? Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, dia tercengang. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi dia segera pulih. Setelah merenung cukup lama, dia menjawab, Ya, benar. Saat suaranya keluar, tiba-tiba terdengar suara letupan dari dalam ruangan saat wanita itu memutuskan tali sitarnya. Lalu, jendela itu tiba-tiba terbuka. Penampilannya mampu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Wajahnya secantik bunga dan kulitnya sehalus batu giok. Bisa dibilang penampilannya seperti bunga, suaranya seperti burung penyanyi, jiwanya seperti bulan, dan kulitnya seperti batu giok. Tatapan wanita itu tertuju pada Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin sebentar, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia meletakkan tirai dan mendapatkan kembali ketenangannya yang anggun. Ekspresi Wang Lin masih setenang air. Saat wanita itu berbicara, dia sudah mengetahui identitasnya. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, gadis itu akan menjadi tetua di sekte langit awan. Meskipun budidaya avatar Wang Lin tidak tinggi, dia masih memiliki naluri yang tajam. Dia tahu bahwa kultivasi wanita ini berada pada tahap awal formasi inti. Di sekte lain manapun, akan aneh jika guru dan muridnya memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi hal itu tidak aneh di sekte langit awan. Halaman dalam mengukur nilai seseorang berdasarkan keterampilan alkimianya, bukan kultivasinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Yang disebut perubahan waktu seseorang adalah seperti ini. 200 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi juga tidak singkat. Dia beberapa kali lebih cantik dari sebelumnya. 200 tahun yang lalu terasa seperti baru kemarin. Namun, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya, kesenjangan yang tidak mudah dilewati oleh Wang Lin. Wang Lin tidak punya rencana untuk mengungkapkan dirinya. Penampilannya juga berbeda dari saat pertama kali bertemu Limuan, jadi dia tidak akan mengetahui bahwa itu adalah dia dari penampilannya. Saat Limuan mendengar suara Wang Lin lagi, tubuhnya menggigil. Dia melambaikan tangannya dan kerudung ungu muncul di kepalanya. Dia berjalan keluar gedung dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia perlahan berkata, Limuan memandang Wang Lin sebentar. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan bertanya, Apakah Anda dari negara Chu? Wang Lin merenung sebentar dan menganggu. Limuan menghela nafas. Suasana hatinya kembali normal. Karena kamu adalah murid Zhou Lin, aku akan menghadiahkanmu tungku pil ini. Tungku pil ini akan mencugah seratus kerusakan. Jika setelah seratus kali kamu masih tidak bisa mengendalikan apinya, itu berarti kamu tidak memiliki bakat dalam akimia dan kamu harus menyerah dan pergi ke sekte luar. Setelah Limuan selesai berbicara, dia mengirimkan tungku pil dan tungku itu melayang di hadapan Wang Lin. Wang Lin segera memasukkan tungku pil ke dalam tas pegangannya. Meskipun ekspresinya tenang, dia memiliki emosi yang sangat kompleks yang melayang-layang di dalam hatinya. Setiap detik yang dia habiskan di sini, dia merasa seperti tercekik. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Limuan tiba-tiba berkata, Maliau! Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berbalik dan menatap Limuan dengan tatapan bingung. Limuan diam-diam menghela nafas dan berkata, Kamu boleh pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Setelah itu, dia kembali ke kediamannya dan suara sitar mulai terdengar lagi dari dalam gedung. Kali ini, ada sedikit nada melankolis dan kesepian dalam lagu tersebut. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mengarahkan pandangan serius ke orang di dalam gedung. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Di dalam gedung, Limuan meletakkan instrumennya. Dia merenung sejenak, lalu melihat melalui jendela kekejauhan. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan berkata, Ada yang tidak beres. Bagaimana dua orang bisa terdengar sangat mirip? Bahkan jika itu benar, tidak mungkin ekspresi mereka sama persis. Juga, ekspresi Wang Lin terlalu tenau. Orang normal tidak akan mampu melakukan itu. Sebuah cahaya melintas di matanya dan dia menunjuk ke alisnya. Setetes darah keluar dari dahinya. Darahnya berwarna merah dan mengeluarkan aura destruktif. Ini adalah hadiah yang diberikan Wang Lin padanya saat dia pergi. Setetes darah ini mengandung sepotong jiri alam. Wang Lin memberikannya untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Jika bukan karena setetes darah ini, Limuan tidak akan lolos dari kehancuran negara Hoven. Jika itu benar-benar dia, lalu mengapa darah ini tidak berhasil padanya? Limuan menggigit bibirnya dan menghela nafas. Selamat menikmati. Jika itu harus menutus, Terima kasih.